Intro Istri dan anak ngamuk saat tahu Hotman Paris sudah deal harga dengan Ferdi Sambo Pengacara sensasional ini Hotman Paris Hutapea mengatakan bahwa dirinya pernah ditawari menjadi kuasa hukum kasus Ferdi Sambo Putri Cendrawati disebut-sebut menginginkan Hotman Paris menjadi kuasa hukum suaminya Ternyata Ferdi Sambo dan Hotman Paris sudah melakukan tawar-menawar harga Namun ternyata Hotman Paris urung menjadi kuasa hukum karena banyak hal yang menjadi pertimbangan dari Hotman Paris Kasus Sambo, Irjen Paul Sambo melalui kuasa hukumnya minta saya jadi pengacaranya Katanya Ibu PC juga maunya Hotman Paris Ujar Hotman Paris di podcast Deddy Corbusier Jujur saya sudah sempat bilang iya mau mendampingi Ferdi Sambo dan harganya sudah disepakati Tapi sebelum itu saya gak bisa tidur 3 hari, Ibu nya Menurutnya sebelum ia menyetujui menjadi pendamping Ferdi Sambo, Hotman Paris sudah dilarang oleh istri dan anak Begitu saya bilang ke istri, istri saya ngamuk gak boleh Begitu saya bilang si Frank anak saya Dia ngamuk, dia bilang emang bapak kurang duit Saya pusing Imbuhnya lagi Kemudian ia berpikir ulang Hotman Paris akhirnya menyetujui untuk memutuskan bahwa ia tak bergabung sebagai kuasa hukum Ferdi Sambo Hotman juga menyebutkan bahwa kasus Ferdi Sambo ini Dreamcast bagi pengacara Kenapa demikian? Karena kasus ini menjadi perhatian penuh masyarakat dan pengacara akan muncul setiap hari Jadi hanya ini saja yang bisa admin sampaikan Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!